Halo teman-teman, hari ini Dapur NK akan membuat snek olahan dari pisang dan juga tepung Ini dibuat ide usaha, dibuat snek, dibuat jembilan, ini enak banget Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai Assalamualaikum, pusat gorengan dan ide jualan dari Dapur NK Bantu like, komen, dan juga subscribe Semoga rezeki anda melimpah dan sehat selalu Terima kasih Bahan utama kita adalah pisang Bang, saya pakai pisang kepok, tapi saya pakai pisang kepok yang warna putih seperti ini Ini akan saya hancurkan dulu Oke, saya mau ngambil dulu teman-teman Ambil dulu si pisangnya Bang, saya mau pakai pisang yang lain, pisang raja, monggo sekali Jadi, pisang ini tergantung ya nanti manisnya yang didapatkan Kalau pisang kepok ini kan dia lebih cenderung ke keset gitu ya Padat Nah, pisangnya akan saya haluskan dulu pakai garbu begini Sampai benar-benar halus terlebih dahulu Selanjutnya disini akan saya masukkan 8 sendok makan tepung terigu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi kurang lebih adalah 100 gram ya Dengan tangkaran sendok makan adalah 8 sendok makan Lalu ini tepung maizena nya 1 sendok makan yang penuh begini ya Oke Kalau sudah seperti ini akan saya aduk Saya pakai adukan ini aja teman-teman Nah, seperti ini Oke, sekarang untuk pemanisnya Saya kasih, bisa kasih gula, bisa kasih kental manis Saya pakai kental manis, mereknya terserah Anda Oke Yang warna putih teman-teman 1, 2, 3, 4 Nah, saya pakai 5 sendok makan Kalau Anda tidak begitu suka manis, bisa Anda kurangi lagi Lalu saya kasih garam ya Garamnya ini saya kasih sejumput saja Oke, atau kurang lebih setengah sendok teh Vanili bubuknya juga Saya kasih setengah sendok teh Oke, feeling teman-teman ya Kalau sudah kebiasaan gini Nah, kita kasih setengah teh Sekarang ini kita campur ya Jadi satu Nah, kita campur Kita aduk-aduk dulu Sampai benar-benar dia rata Nah, begini Jadi dia saat sudah mulai kalis begini tercampur rata Ini mau saya masukkan ke dalam plastik segitiga begini Anda masukkan perlahan-lahan Oke Kalau tidak cukup nanti di sesi berikutnya ya Oke, seperti ini Nah, akan kita cetak teman-teman Di sini saya sudah siapkan wijen juga ya Ini kita ranakan lebih dahulu Nah, di sini saya siapkan wijen secukupnya saja Tadi sudah kita masukkan ke plastik segitiga seperti ini Ini akan saya potong ujungnya teman-teman Oke, karena mau saya jual 2023 Jadi ini mau saya potong kurang lebih segini ya Oke Baik Langsung Anda taruh ke atas wijen Oke Ini Anda potong teman-teman Shred Begini Lagi sepulahnya Nah, Anda kira-kira begini ya Shred cukup Nah, Anda potong pokoknya Oke, lagi cukup tiga dulu ya Contohnya Nah, sekarang kalau sudah begini Ini kita kasih wijen Tangan saya sudah bersih Ini kita kasih wijen Dibalur-balurkan saja begini Jadi kita bulat-bulatkan begini ya Kita blender-blender begini Biar si wijennya ini Bisa melekat Adonan kita ini Tangan sudah harus bersih teman-teman Nah, begini saja Shred, shred, shred Loh, sudah mulai lengket Oke Sekali lagi Shred, shred, shred begini Oke Dia akan bentuk sendiri Nah Kalau nanti sudah semuanya Siap untuk kita goreng Sekarang akan saya goreng dengan minyak yang sedang Tapi saya panaskan terlebih dahulu ya Ini di sebelah masih banyak banget Yang belum kita cetakin Ini langsung saja Anda masukkan teman-teman Jadi dia ini cenderung lempek ya Tapi nanti dia dalamnya ada apa namanya Ada tepungnya tadi Jadi nanti bisa membuat dia lebih kaku Oke, seperti ini Tangan harus sudah higienis Sebelum kita masukkan Sedikit kita Urak-karik seperti itu ya Pakai tangan Biar apet sih gunanya Biar lebih nempel lagi Si Wijennya teman-teman Jadi proses penggorengannya Ini saya pakai api sedang Ya Kita lihat Nah seperti itu apinya Lalu ini jangan lupa Terus diaduk-aduk ya Jangan sampai matang segula Karena yang tadi kita Apinya Apinya agak kebesaran teman-teman Lihat yang awal tadi Jadi seperti ini Tapi yang akhir-akhir Nanti apinya sudah saya pasti Harus sedang Ini anda terus Aduk aja rata Ya Antara bagian depan Belakang Kanan Samping Kiri Ini harus matang Kita tunggu sampai 3 menit Nanti baru Saat semuanya sudah mulai golden brown Begini Ini api akan saya Saya tinggikan teman-teman Jadi nanti Biar dia gak oily Karena bagian dalangnya juga sudah matang Nah ini siap Kita angkat teman-teman Sudah matang dengan sempurna Ambil sini akan kita incipin Bagaimana sih rasanya Karena ini olahan terbaru ya Anda lihat Pisang bisa dibuat kayak gini Asya Allah Harum banget Nah ini sudah matang Di sebelum masih saya goreng Banyak banget Jadi ini akan saya incipin Lebih dahulu teman-teman Bagaimana rasanya Ini kita ambil satu begini ya Saya mau ambil yang agak golden ini ya Gak brown ini Ini kita buka Tengahnya Wih Seperti ini isinya Oke Saya incipin dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak Jadi Luarnya ini Rasa wijennya sangat terasa Manisnya cukup manis ya Dan juga Lembut sih Dan ini rekom banget Untuk cemilan Yo Anda yang sedang menonton video ini Jika video ini bermanfaat Bisa Anda bagikan ke teman-teman yang lain Kami tetap menunggu ketik dan saran Anda Dan juga kami mohon maaf Jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini